Sejumlah lembaga survei mempublikasikan hasil riset terbarunya terkait elektabilitas Capres 2024 yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anis Baswedan. Peta elektoral berdasarkan wilayah yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara menjadi lima provinsi yang memiliki penduduk besar. Lalu bagaimana peta elektabilitas Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anis Baswedan di lima provinsi tersebut? 1. Hasil survei LSN Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Nasional, LSN, yang digelar 24 Mei sampai 3 Juni 2023, di Sumatera Utara, Prabowo Subianto memiliki elektabilitas sebesar 42,5 persen, di Susul Ganjar Pranowo 40,6 persen, dan Anis Baswedan 13,2 persen. Kemudian di Banten elektabilitas Prabowo Subianto tertinggi dengan angka 57,3 persen, di Susul Anis Baswedan 19,8 persen, dan Ganjar Pranowo 19,2 persen. Di Jawa Barat, Prabowo mengantongi elektabilitas 53,2 persen, di Susul Anis Baswedan 22,5 persen, dan Ganjar Pranowo 20,4 persen. Kemudian di Jawa Tengah, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi dengan angka 58,6 persen, di Susul Prabowo Subianto 25,3 persen, dan Anis Baswedan 12,8 persen. Elektabilitas Prabowo Subianto di Jawa Timur mencapai 41,2 persen, di Susul Ganjar Pranowo 40,8 persen, dan Anis Baswedan 13,3 persen. Dua survei LSI Deni Jaya. Sementara itu, berdasarkan hasil survei lingkaran survei Indonesia, LSI, Deni Jaya merilis Prabowo Subianto menguasai tiga wilayah dengan elektabilitas tertinggi, Ganjar menguasai Pulau Jawa, sementara Anis hanya bisa mengimbangi. Untuk wilayah Jawa Barat, saat ini dikatakan Ardian yang unggul adalah Prabowo dengan perolehan 29 persen, diikuti Anis dengan perolehan 26,3, dan Ganjar dengan 15 persen. Jawa Timur, Ganjar unggul dengan perolehan 35,3, diikuti oleh Prabowo dengan perolehan 22, dan Anis dengan perolehan 8,2. Sementara itu, untuk Jawa Tengah dikatakan Ardian yang teratas adalah Ganjar dengan perolehan 55,2, diikuti Prabowo dengan perolehan 20,4, dan Anis dengan perolehan 4,3. Sumatra Utara, Prabowo unggul dengan perolehan 50,0 persen, diikuti oleh Anis dengan perolehan 32,6, dan Ganjar dengan perolehan 16,2 persen. Sedangkan untuk Banten, Prabowo unggul dengan perolehan 48,2 persen, diikuti oleh Anis dengan perolehan 17,5 persen, dan Ganjar dengan perolehan 17,5 persen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!